Saya mau menyapa terlebih dahulu, Dr. Hari, apa kabar? Senang bisa bertemu, dok. Makasih, Mbak Ehna. Saya Dr. Hari, selamat menikmati saya hari pribadi. Hari pribadi ya, dok. Ya, gitu ya. Ini khusus banget karena ada topik yang sekarang ini lagi trending ya dok ya, sepertinya orang sakit jantung ini kok kayaknya menjadi, tetap masuk di urutan-urutan atas deh kayak gitu ya. Karena manusia itu tidak semakin muda, tapi semakin tua itu masalahnya gitu kan. Oke, saya mau menyapa dulu, Dr. Ivan. Dr. Ivan, meski tidak mengeluarkan fotonya gak apa-apa karena beliau lagi on the way, tapi beliau cukup, ya, dimana aja beliau harus belajar. Dr. Ivan, kabar baik ya, dok? Kabar baik. Kabar baik, Nang. Kabar baik, bisa cerita sedikit dulu tentang rumah sakit nih dok, gimana kondisi keadaan saat ini di kondisi yang cukup, orang tidak merasa lagi ada sesuatu gitu, tapi ada sesuatu yang bantu ya dok ya. Silahkan, Dr. Ivan. Kalau dilihat dari dua minggu ini ya, Mbak Ehna ya, kalau dibilang COVID-nya sudah gak ada tuh ya gak juga, kata COVID-nya masih banyak ternyata ya. Gitu ya. Cuma kembali lagi, kesadaran orang untuk periksa itu kan juga gak banyak ya, sehingga ya secara data itu tidak terlihat bahwa COVID-nya ini sebenarnya masih ada. Gitu, Mbak Ehna. Ya, tetap prokes ya, jaga kesehatan, masker ya. Kalau gak perlu pulang amat, gak usah kontak-kontak sama orang, gak dikenal deh. Gitu ya. Nah, kali ini dokter juga akan menyampaikan tentang waspada terhadap gagal jantung. Kalau boleh cerita sedikit dok, mungkin diceritakan dulu bagaimana kasus penyakit jantung itu yang ada di kota Semarang dan sekitarnya, lalu Indonesia. Dokter mungkin bisa menjelaskan ya, ada yang, bukan nakut-nakut ini sih sebenarnya ya dok ya, gitu. Kalau dilihat, aduh dokter ahlinya aja masih muda gitu. Gimana dokter? Hari, silahkan. Iya, jadi begini, jadi penduduk Indonesia itu tetap bahkan sama ya dengan seluruh dunia bahwa penyakit jantung itu memegang peringkat nomor satu nih, Mbak Ehna. Buat pembunuh nomor satu manusia di muka bumi ini, gitu. Uwe. Nah, orang-orang yang kerataan nih, udah tua, meninggalnya tuh secara survei, itu tuh cuma tiga hal yang paling sering. Ya, kita akan mendengarkan karena jantung kita itu, aduh rasanya, kalau tidak denyutnya tidak terlihat, nah disitulah jantung kita. Nah, kalau di tubuh kita kan cuma jantung, tapi itu adalah jantung kita, gitu kan ya. Silahkan dokter Hari. Ya, IJ yang saya share screen ya. Ya. Saya sebut bahwa pembunuh manusia, salah satunya yang nomor satu sekarang ini, penyakit kardiofaskular, isinya penyakit jantung kebulu darah. Dan semuanya tuh berujung di gagal jantung. Nah, masalahnya banyak orang tidak menyadari tuh ketika jantungnya itu sudah memasuki fase gagal jantung. Bahannya, baratnya kalau kita ibaratkan tubuh kita ini adalah suatu kota ya. Nah, kota itu kan dia ada sumber air. Nah, sumber air itu yang dia harus memperdarahi tuh dari pusat kota sampai ujung kota, itu dia butuh pompa. Nah, pompa-nya itu harus bisa menarik air dan mendorong air. Nah, bisa dibayangkan ya bahwa tubuh kita itu, pompa-nya ini adalah jantung. Jadi, ketika jantung kita yang ada di tengah-tengah pusat kota ini gagal untuk memompakan darah, mendorong air itu sampai ke ujung, rumah-rumah yang di ujung-ujung tuh kan bakal kesulitan air ya. Bapak masak nggak bisa, buat kehidupan nggak bisa. Sama di tubuh kita juga. Begitu jantung kita gagal, pompa-nya itu gagal jantung, akhirnya darah yang keginjel, suplanya keganggu. Darah yang ke tubuh, ke paru-paru, semua keganggu. Nah, masalahnya ketika darah kita gagal memompak sampai ujung ini, yang dipompa itu kan sebutnya nutrisi ya. Yang dibawa oleh pembuluh darah kita, jalurnya itu bisa dibarkan pipa, bahwa darahnya itu mentransportkan oksigen dan makanan. Nah, ketika tidak sampai, otomatis seluruh tubuh fungsinya keganggu. Nah, jadi masalahnya jantung ini kalau kita sudah ibaratkan seperti pompa, itu tuh ada sirkulasi yang kecil, yang dekat-dekat. Ada sirkulasi yang besar. Sirkulasi yang besar tadi kan ke seluruh tubuh tuh ya. Nah, sirkulasi yang kecil itu sebetulnya ke paru-paru. Nah, tadi kan saya sebut bahwa dia harus bisa dorong, dia harus bisa tarik. Nah, sebetulnya jantung ini dia akan menarik darah yang ada di seluruh tubuh, masuk dulu ke jantung, terus dia dorong tuh ke paru-paru. Dari paru-paru dapat oksigen tuh penuh, kemudian dia balik lagi, tarik lagi ke jantung, baru dipompa lagi ke seluruh tubuh. Nah, masalahnya gejala pertama itu pasien gagal jantung tuh pasti berkunjung tuh sesak. Nah, sesak itu kenapa sih? Karena darah itu yang sirkulasi paling kecil tuh, yang dekat, darah tuh mompanya ke paru-paru. Nah, ketika dari paru-paru itu darah yang harusnya bisa ditarik sama pompanya tadi, tapi kan gagal nih, pompanya soak ya. Nah, jadi di paru-paru tuh semua istilahnya darahnya ngumpul di situ ke bendung, jadi paru-parunya masuk banyak cairan, kan darah kita tuh 90% cairan. Akhirnya sesak pasiennya, gejala awal itu. Nah, tapi semakin berlanjut, pompa yang sirkulasi besar juga bergantung. Akhirnya, yang darah yang dari seluruh tubuh itu nggak bisa ditarik ke jantung. Nah, akhirnya bengkak tuh di ujung-ujung, ya di kaki bengkak. Jadi, kedua itu paling sering kaki bengkak, perut sembah. Perut sembahnya tuh karena darah dari liver tuh nggak bisa masuk ke jantung. Gitu. Nah, jadi jalannya tuh sebetulnya kan kayak orang kalau misalnya datang, kalau di paru-paru ya sebelum sesak tuh biasanya pasiennya batuk tuh. Jadi, biasanya nggak lupa dokter tuh, saya tuh kalau malamnya tidur telentang tuh nggak bisa, pasti batuk gitu. Itu karena paru-paru kita ketika kita tidur telentang tuh kan gravitasinya, istilahnya raja dirata ya. Nah, dia kan harus lebih berat, dia nariknya. Nah, biasanya kalau rembes bukit-bikit baru batuk. Tapi kalau rembes bukit banyak, sesak tuh tidurnya bahkan harus setengah duduk. Nah, makin parah dia kakinya bengkak, perutnya sembah. Rasanya perut kembung nih dok. Nah, dikiranya sakit mah datang ke dokter. Oh, nggak taunya livernya udah segede gambreng, mbak. Oh, iya, iya. Bisa, bisa. Jadi, secara klasifikasi tuh yang tadi ya disebutkan, kalau udah kelas 4 itu, ya jalan dikit aja sudah setengah mati, mbak. Kalau pertama-tama cuma batuk, batuk gitu ya. Nah, fungsi pompa ini kalau kita nilai, nanti dengan cara kita USB jatuh. Namanya tuh echocardiography. Nah, normal orang itu, dia bisa mompak kurang lebih 60% dari volume darah yang dia masuk ke dalam. Jadi, misalnya masuk 1 liter nih ya. Nah, ember isinya 1 liter. 600 ss itu harus dikeluarin, dipompa, didorong. Nah, itu namanya ejeksi fraksi. Itu 60%. Jadi, fungsi pompa tuh harusnya jatuh 60%. Tapi ketika udah gagal jantung tuh makin turun, 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 turun terus. Bahkan kalau udah 15-20%, berarti cuma 1 per 3-nya bisa meninggal mendadak, mbak. Begitu. Oh, karena itu ya. Begitu. Karena itu pemeriksaannya pun kita harus banyak ya. Jadi, mulai dari tadi USB jantung. Kedua, kita juga bisa rekan jantung. Ketiga, paling buat screening awal, ya datang dulu ke dokter untuk konsultasi. Ya, ditanya dulu ke jalannya bagaimana. Nah, kemudian kok bisa sih manusia tuh kanan juga jantung ya. Jadi, karena pembuluh darah jantung itu cuma 2, mbak. Dia tuh ngelingkar kayak makota. Makanya disebut arteri coroner. Karena corona itu dari bahasa latin ya. Makota. Dia satu ke kiri, jadi dari cabang 2, lagi ke kanan. Ketika dia kesumbet pembuluh darahnya, dia nggak ada lagi supply ke situ. Akhirnya jantungnya mati. Akhirnya gagal jantung. Itu penyebab paling sering di Indonesia. Yaitu jantung coroner. Kedua, adalah biasanya pasien-pasien orang Indonesia tuh, hobinya tuh kalau darah tinggi nggak kerasa kan, mbak. Alarmnya udah rusak, udah 200, begitu ya. Kayak kerasa apa-apa. Jadi, kayak malas minum obat. Iya, bener. Nah, alhasil obatnya nggak diminum, jantungnya susah payah tuh melawan tekanan. Tekanannya lama-lama nggak bisa dilawan, jantungnya tambah-lama-tambah tebal ototnya. Lama-kelamaan kayak bola beckel, mbak. Saking tebalnya dia nggak bisa membal. Akhirnya dia gagal jantung. Penyebab lain yang lebih jarang itu, sebetulnya gangguan diklet-kletnya jantung, terus ada infeksi, ada juga yang waktu hamil tuh, kena gagal jantung, macem-macem. Tapi itu lebih jarang. Paling sering itu tiga ya, paling sering ya. Darah tinggi, sama koroner, sama kelab. Kemudian, jadi, apa sih penyebabnya yang bisa kita modifikasi? Ya tadi, paling pertama kan, pembunuh nomor satu tuh jantung koroner. Jadi, sebetulnya yang nyumber di pembuluh-pembuluh darah jantung, tuh apa sih? Kolesterol, mbak. Itu. Jadi, kolesterolnya harus diturunin. Kemudian, kalau punya darah, dia harus diturunkan. Terus, sudah gitu, kolesterol ini bisa ngendep di pembuluh darah tuh, salah satu kemincunya juga adalah kerusakan. Dari di sini, pembuluh darahnya akibat diabetes. Karena pembuluh darah orang diabetes itu, itu ya kecil. Jadi, mengecil gitu. Nah, akhirnya, jadi diabetes juga harus dikontrol. Dan orang yang biasanya nggak olahraga, itu pembuluh darahnya juga gampang kesukur. Apalagi kalau ngerokok. Jadi, kita tuh kalau ada faktor resiko seperti itu ya, juga orang tua kita meninggalnya karena koroner, ada gagal jantung di keluarga, itu kita harus lebih mawas diri lah. Karena ujung-ujungnya, kalau kita keburu gagal jantung, masuk ke rumah sakit. Syukur-syukur kalau luar biasa. Kalau masuknya udah gagal jantung berat, dia masuk ke IC. Nah, bahkan mengakibatkan kematian. Terus gimana dong? Jadi, harus kenali dulu ya, gejalanya yang tadi saya sebutkan, sejak tidur. Mulai dari batuk, sesak nafas, kaki bentak, dan sesak. Terus-terus kalau misalnya menetap, bahkan tidur harus tengah duduk. Banyak pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Ada beberapa juga bisa dilakukan di puskesmas, bahkan di rumah sakit, tipe C, atau B, atau A. Jadi, itu yang paling penting. Dan pengobatan gagal jantung itu sebetulnya, kalau udah tahap gagal jantung, itu minum obat sama repot. Seumur hidup, Pak. Dan obatnya banyak. Biasa pasien-pasiennya pulang dari dokter jantung, bawa obatnya satu pantung keresen. Betul, Pak. Dikasih alarm dong minumnya. Betul, betul. Iya, benar. Dari saya sih, itu aja dulu. Iya, iya. Dok, tadi saya lihat slide-nya tuh, dok. Slide-nya yang tadi loh, dok. Yang bisa dimodifikasi, sama yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, itu dok, pengen dokter menjelaskan. Jadi, gini. Itu kan memang berasal dari, karena keadaan gitu kan ya. Karena kita ada genetik dan lain sebagainya. Nah, itu dok, ini agak mengerikan nih, dok. Tapi dokter bilang kadar kolesterol, ada hipertensi, ada obesitas, aktivitas fisik yang kurang, belum lagi merokok. Nah, belum faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Suatu hari, A, yang dimodifikasi juga akan ketemu dengan yang dimodifikasi. Nah, lalu bagaimana dok, ini memang memang harus diobati. Lalu bagaimana kita menjaga agar faktor modifikasi dan tidak bisa dimodifikasi itu, ya pasti akan terjadi sih dok ya. Tapi kalau ngelihat kayak gini, cukup mengerikan, ini kekinian, gaya hidup kekinian dok, yang bisa dimodifikasi. Yang tidak ada, yang dapat dimodifikasi gitu kan dok. Nah, bagaimana sebaiknya dok, harus dijelaskan buat kita semuanya. Tapi ini memang bukan akut-nakuti sih dok, tapi ini benar fakta gitu ya dok ya, dari PPT ini. Oke, jadi faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu, paling sering tuh, ya usia tua ya. Karena seiring dengan usia, biasanya pompa kita itu semakin turun. Melemah. Seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah orang tua itu istilahnya kan, wah, kalau masih muda, masih lentur nih. Nah, tapi kalau udah tua, wah, udah terlalu kayak kalah. Gitu kan. Jadi, semakin pompanya tidak elastis, semakin beratlah jatuh untuk melawan, mendorong tekanan itu. Misalnya kan kalau pipa paralon besar ya diameternya, kemudian, pasti pompanya kan lung layar, apa, santai dia pompanya. Nah, tapi kalau misalnya, diameter pipanya jadi kecil sekali, kalau dikaku, dia tidak elastis, dia harus mempadorong lebih kuat. Nah, tapi, kalau misalnya, udah usia tua seperti ini, ya, sangat berhubungan sekali sama tadi, tekanan darah. Jadi, satu dari tiga orang tua itu di atas dua kaun, biasanya darah tinggi. Nah, jadi, sebetulnya, modifikasinya itu di darah tingginya. makanya di slide ini kan, yang satu rekening modifikasi di darah tinggi, tapi kalau udah usia tua, udah usur ya, mbak. Ya, itu tidak bisa hidup selamanya memang. Ya, betul. Tetapi kalau dibuat sehat, kan bisa ya dok? Kalau dibuat sehat, kita menjaga dari masih muda, bisa kan ya dok ya? Betul, bisa. Jadi, kalau kita lebih sering berolahraga, bahkan udah usia tua, itu pembuah darah kita tetap lentur. Gitu. Baik, baik. Ya dok, terus yang kedua itu dok, jenis kelamin wanita. Penasaran dok saya ini, saya wanita, makanya, aduh, saya masih mundur ya, dijelasin. Jenis kelamin wanita, apakah ini karena genetik, atau seperti apa dok? Jadi, wanita itu, beda siklusnya sama pria ya, terutama di hormonal. Jadi, kalau wanita itu kan ada periodik, masuk dia ke menopaus. Jadi, estrogennya itu, itu kan disebutnya, estrogen itu, hormon kecantikan. Ya, Dewi Afrodite, kalau dari laku. Karena orang dengan, waktu dia, hormonnya bagus, estrogennya kuat, sebelum menopaus, itu pembuluh darahnya itu lentur. Karena dilindungi oleh estrogen. Nah, seiring dengan estrogennya habis, sudah menopaus, Dewi kecantikannya, udah gak berperan lagi mbak. Akhirnya, pembuluh darahnya kaku. Itu lebih sering kan sih, tekanan darah tinggi itu. Ya, ada pengkira, selamin, tua dari wanita. Wanita. Jadi, wanita itu jelas pasti ya, itu akan dialami. Gitu ya, dok ya. Karena itu, apakah, ini bukan berarti ada hubungannya dengan, genetik seperti yang ketiga, riwayat penyakit jantung pada keluarga. Itu beda lagi ya, dok ya? Beda lagi. Ya, kalau riwayat jantung pada keluarga itu, memang kalau kita lihat ya, beberapa gagal jantung itu, bahkan, terjadi di usia yang sangat-sangat muda. Ada yang 20 tahun, udah gagal jantung, 25 tahun, udah gagal jantung. Betul, betul. Nah, itu tuh karena dia punya otot, memang secara genetik, ada kelainan mbak, di strukturnya. Jadi, dia gampang tebal sekali, atau dia gampang melar sekali. Nah, akibatnya, dia itu masuk, pas gagal jantung, pokoknya turun, udah di usia muda. Nah, kalau biasanya juga, zaman dulu tuh kan, orang-orang jarang ya, cek jantung, apalagi usia jantung ya. Jadi, tahunya tuh, loh, papa, mama saya meninggal muda dong, di umur 50 tahun, lagi tidur nih, tiba-tiba. Bangun, udah gak bisa dibangunin. Gitu. 5 tahun sebelum meninggal, udah sesek-sesek, kakinya bengkak. Nah, kalau udah dengar seperti itu, kita rasa diwantik. Gitu ya. Jadi, lebih baik, kalau kita tahu ada genetik, ya, cek aja gitu ya dok ya. Cek aja gitu. Nah, sebenarnya gak ada masalah, bukan hal yang tabu ya dok ya. Kalau kita akan cek jantung kita, mumpung belum ada masalah apa-apa, apa langkah yang harus diambil pertama, misalkan nih, kok saya kayaknya belum ada gejala apa-apa gitu kan. Tapi, saya tahu dokter bilang tadi, jenis kelamin wanita, waduh, gawat nih. Apa langkah pertama untuk pemeriksaan terhadap jantung kita pertama kali untuk menyelamatkan agar tidak terjadi sesuatu, meski sekarang belum terjadi sesuatu gitu. Nah, di sini, pertama kali ya, pasti periksa ke dokter. Nah, betul. cuma kalau periksa ke dokter itu, cuma pertama itu kan, hal yang paling simpel lah, ngobrol dulu sama dokternya. Karena dokter itu pasti nanya-tanya, tentang gejala-gejala yang tadi ya. Tapi, kan orang kadang-kadang, saya gak, gak rasa apa-apa nih dok. Nah, baru masuk ke cek jantung. Nah, jantung itu, istilahnya terdiri dari tiga hal besar. Satu tuh listriknya. Nah, kalau listrik, kita bisa cek lewat mesin yang namanya rekam jantung. KG ini. Yang kedua itu, adalah ototnya, dan klepnya. Otot jantung dan klep jantung, kita bisa cek lewat USB jantung. Ini. Nah, yang satu lagi, pembuluh darah jantung. Nah, kalau pembuluh darah jantung, kita harus ceknya lewat CT scan, atau katorisasi. Yang pasang ring lah, kalau orang awam ya. disebutnya tuh, lahapan sebelum pasang ring. Nah, hanya, pemeriksaan-pemeriksaan ini kan, biasanya, kalau menunjukkan hasil di awal itu normal, ini kan pasti diperiksa lagi, tenang-tenang tuh ya mbak. Nah, sedangkan jantung kita tuh kan tak diam. Kita pakai lagi beraktifitas berat. Karena serangan jantung tuh tidak, tidak apa, sering juga terjadi, pada saat, orang berolahraga gitu. Contohnya, ada orang, pernah dengar pasti, lagi, main badminton, tiba-tiba jatuh, kolaps, jantung penyukur. Oh, banyak banget. Maka keluarlah, tes jantung, fase dia dilatih jantung, namanya treadmill. Kita kasih stress. Jadi, orang yang suruh lari, nah, kita lihat, ada nggak, irama-irama yang berbahaya. gitu. Jadi, tes di situ ya, akan terlihat, irama-iramanya. Itu akan dilihat. Memang, ya, memang kita memang harus dari awal, untuk cek. Kalau sudah ketahuan gitu, maka akan, dokter akan memberikan, langkah, atau tindakan lanjutan, yang lebih baik. Ternyata sehat, tapi nggak ketahuan ya dok ya. Buktinya orang, wah sehat, kalau olahraga juga. Saya punya teman, masih muda sekali dok, masih muda sekali. Sangat muda, sangat muda pokoknya. hobinya juga olahraga. Olahraga. Tetapi, tiba-tiba dia, pucal aja dok. Setelah pucal, kecapean pucal, selesai pucal itu langsung. Rasanya males, capek. Tapi sudah nggak ketolong dok. Nah, ternyata jantung, nah itu, apakah, mendadak seperti itu, ini kayak penyakit mendadak itu, nggak bisa di, nggak bisa di cek sebelumnya. Ternyata bisa, kalau melihat, tapi yang disampaikan dokter, tentang pemeriksaan jantungnya dok. Seperti itu ya dok ya. Nah, memang gejala awal yang harus dirasakan dok, misalkan dia sehat, tapi dia gejala apa yang kayaknya, wah ini saya harus cek gitu dok. Gejala awal yang kayaknya tidak. Biasanya, orang gitu, dikeroi, padahal itu jantung. Rasanya padahalnya nggak enak gitu dok. Nah, terus gini dok, ini juga ada pertanyaan. Saya punya dokter jantung, tapi dokternya, kalau ketemu saya malah takut, padahal saya juga, sakitnya ada sedikit masalah dengan jantung. Memang dokter jantung harus yang sabar ya dok, ya apakah begitu? Bisa sama dokter hari aja. Oke dok, silahkan dok. Ya, oke. tadi gejala paling awal ya, nah, seperti saya sebut ya, kalau gila jantung tuh, pertamanya biasanya sesek. tapi awal kali sebelum sesek itu batuk. Nah, tapi itu, jantung kita tuh dibuat oleh Tuhan tuh sedemikian hingga, sehingga dia kompensasinya tuh luar biasa. Jadi, kadang-kadang, fungsi popa tadi kan saya sebut ya, bahwa dia tuh harus bisa memompakan 60 persen. Oke. Nah, kadang-kadang tuh, turun sampai 40 persen aja, karena dia dulunya mantan atlet, dia dulunya, apa, suka olahraga gitu ya, kadang-kadang belum kerasa tuh mbak, nggak ada gejala tanah tadi. Oh ya, Karena itu, tiga pemeriksaan yang tadi, yang inti-inti ya, seperti listrik jantung, lewat EKG, kemudian pompa jantung, lewat EHO, apa ya, kemudian pembulu darah, kalau misalnya pembulu darah yang kesumbat, biasa gejarannya tuh nyeri dadah. Tapi, sumbatan itu kalau lebih dari 75 persen ke atas, terus kita terima kasih untuk pasang ring. Gitu. Itu, biasa kita, deteksi terlebih dahulu, kita cek dulu. Oke. Iya. Baik dong, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ini ya dok ya, gitu, dan mungkin screennya tetap akan ditayangkan, atau kita mau langsung, biar bisa lihat dokter gitu kan ya, biar bisa dilihat dokter begini kan dok, sambil saya menyiapkan ini ada beberapa yang bertanya, kalau mau ketemu dengan dokter hari, ini di rumah sakit ada nih, jadi karena udah ada tiga yang bertanya, dokter hari prakteknya di rumah sakit, di hari apa gitu, hari pribadi ya, jangan Harry ada hari di sana nih ya, gitu dok. Ya, silahkan dok dijawab dulu. Ya, saya praktek Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, 4 hari, dan Seminggu dia. Kalau mau cari di Cipto, saya kalau Senin, Rabu, Jumat itu pagi ada, sore ada. Tapi kalau hari Sabtu, saya sore aja. Oh, sore aja ya, betul. Baik. Nah dok, ini ada pertanyaan. Dok, kalau mau periksa jantung, apakah harus langsung ke dokter jantung, seperti yang tadi dibilang, apakah perlu rujukan apa, karena saya tidak pakai apa-apa, hanya ke pengen cek jantungnya sehat, atau tidak, langkah pertama bagaimana, atau langsung ke dokter jantungnya, atau seperti apa, pengen tahu, di hari hidup. Baik, nah ini coba saya yang jawab aja ya. Oke, 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 ya ini, kirakan. Jadi kalau, teman-teman ini ya, pada pengen, cek jantung nih, sama dokter hari gitu ya, bisa gitu, nanti kita programkan, caranya mudah, nanti bisa, langsung periksa ke dokter hari, untuk ini kan untuk pemeriksaan, dalam arti untuk check up ya, kalau check up itu memang untuk, biayanya, tidak bisa menggunakan BPJS gitu, karena BPJS ini hanya untuk orang sakit, itu yang baik. Iya, betul. Untuk biayanya, untuk periksaan dokternya, ini, 150 ribu, dan kemudian nanti untuk pemeriksaan ekonya, itu di 560 ribu. Itu baik. Jadi langsung ketemu dengan dokter, dokter dulu, janjian sama dokter hari dulu, paling tidak ya dok ya, terus baru dilanjutkan, walaupun hasilnya memang, yang penting saya pengen tahu, Anda sehat, puji Tuhan, kalau ada masalah, ya puji Tuhan, kan ada dokternya, gitu. Betul. Seperti yang sudah dibilang sama dokter hari tadi, kenapa sih kok perlu check echo itu, karena untuk lihat ini, fungsinya masih bagus apa enggak? Nanti jantungnya kelihatannya, oh masih jantungnya normal, normalnya tanya dari mana? Nah, tanya dari perusahaan echo, dilihat itu persentasenya berapa. Kan kalau ada persentasenya kan objektif ya, enggak cuma ngira-ngira, oh ini, kiro-kiro ape, kiro-kiro ape, iso kiro-kiro elek juga. Betul, betul dok, betul. Kiro-kiro itu, miso ape, iso elek ya dok. Aduh dok, jangan aku lakutin loh dok. Oke, dok, kira-kira dokter Ivan dulu nih, sebelum nanti kembali ke dokter hari. Kira-kira berarti caranya cuma daftar seperti biasa, karena kan ini memang mereka yur sendiri ya, untuk bisa check, karena tujuannya ingin, ini ada yang sama, saya pengen cek jantung seperti apa yang disampaikan dokter tadi, untuk mengetahui apakah saya ada masalah atau tidak. Jadi tinggal langsung aja ke rumah sakit, ketemu dengan dokternya, atau mesti daftar dulu dok, dokter Ivan? Nanti untuk pendaftarannya, seperti biasa nanti daftar aja, untuk periksa jantungnya. Oke. Kemudian nanti, dari kita ini akan, setelah periksa ke dokter jantungnya, akan diprogram untuk ekonya, ya nanti bisa. Kalau memang ada waktu, bisa dikerjakan hari hal, langsung ya. Langsung, tapi kalau ternyata sudah mepet, waktunya datangnya, misalnya dokter tadi, selesainya jam 6 sore, datangnya baru jam 6 kurang 5, itu ya. Berarti nanti dikerjakan, pada hari. Betul. Next time, ya kan next time ya. Iya, tapi betul. Oke. Kalau misalnya sudah membawa pengantar dari luar, dari dokter jantung lain, atau dari dokter penyakit dalam lain, bisa langsung, mendaftar ke ruang TP-PRI, di situ nanti ada petugasnya, untuk nanti langsung dijadwalkan pada dokter yang diinginkan oleh pasien tersebut, atau misalnya pengennya paling cepat, nanti bisa diatur. Seperti itu. Oke. Nah itu ya, jadi silakan saja nih, bagi Anda yang ingin mencoba, bukan mencoba ini kayaknya, kesehatan jangan coba-coba deh. Kayaknya gitu, jangan coba-coba untuk kesehatan. Silakan. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung. Cepat aja kalau Anda mau bertanya ya, karena beliau berdua ini akan ada tugas, begitu selesai. Tit katanya, langsung mau pergi gitu. Dok, minggu lalu nenek saya itu kena gagal jantung, hingga saturasi drop menjadi 35. Sekarang sudah melewati fase tersebut, dan sedang di fase rawat jalan. Adakah treatment khusus untuk merawat beliau di rumah? Karena beliau ngeyel. Tidak mau terlalu sering ke rumah sakit, takut dirawat, inap lagi. Ya itu dok. Oh, tidak nenek-nenek ngeyel. Nggak, nggak mau. Kalau kayak gitu gimana? Kita mau paksa ya nggak bisa ya dok ya? Bagaimana drop sehari? Jadi, kalau misalnya sampai drop ya, apalagi saturasi, saturasi itu kan saturasi oksigen mungkin. Drop sampai 36 persen. Wah, itu sudah langsung masuk ICU biasanya. Nah, tapi sekarang puji Tuhan udah balik ya. Nah, ketika dia drop seperti itu, kemungkinan pompanya itu drop sekali saat fase gagal jantungnya. Yaitu kita sebut shock kardiogenik. Nah, tapi ketika dia sudah pulih, yang pertama yang harus diperhatikan adalah obat. Nah, kadang-kadang udah tua ya, dikasih tahu sama yang di rumah, sama anaknya, itu ngeyel. Ngeyel, nggak mau dong. minum obatnya, mak minum obatnya apa, nggak minum obat, udah nggak kerasa apa-apa gitu kan. padahal, orang dengan gagal jantung ya, pompanya udah turun, itu minum aja harus dibatasiin. Kadang-kadang, tidak boleh kurang, karena kalau kurang, nanti ginjalnya rusak. Tapi, tidak boleh lebih, karena pompanya nggak cukup kuat untuk mendorong. Aduh, bingung ya dok ya. Nah, ya, jadi harus restriksi cairan ketat. Ya, biasanya, mulai dari 500 cc, minimal, sampai 1.500 cc, itu tuh harus ditakal terus minum. Oke. Karena ketika dia kelebihan, nanti sesek malam-malam, lama-lama bengkak. Nah, kalau udah bengkak seperti itu, kita harus kurangin lagi cairannya, pakai obat-obat asli. Jadi, pasiennya banyak, nanti keburu udah sesek, itu udah keburu, disuruh rawat inap, nanti tambah ogah, tambah sesek, tuh belum ke rumah. Ini bukan aku takutin, tapi memang, ya kayak gitu, kenapa? Kalau untuk sehat, kita tuh berpikir gitu kan, berpikir agak, agak ngeri-ngeri gitu ya. Padahal, ini lebih bagus lagi ya dok ya. Tujuannya jadi lebih baik lah, setidaknya seperti itu. Gitu kan. Nah, ini, dok, dada saya sering berdebar. Sering berdebar, tiba-tiba tangan juga suka. Berair, berair apa itu juga. Seperti gejala jantung, seperti yang disampaikan banyak orang. Tapi, untuk olahraga, saya cukup oke. Tapi ngeri juga dok, untuk medical check up. Ada saran dok, terima kasih. Ngeri juga. Oke, kalau berdebar itu, jadi jantung kita itu, kenapa sih bisa berdebar? Karena dia listriknya itu, diatur sendiri. Dia tidak terasa. Makanya, kita harus cek rekam jantung yang untuk menguji listriknya. Nah, kadang-kadang, ketika dia detaknya tidak beraturan, itu kita kerasa tuh, detaknya tidak enak. Karena kalau lagi, kayak Mbak Aena begini, lagi diam-diam seperti ini kan, tidak kerasa ya, jantung kita berdetaknya. Tapi ketika dia detak jantungnya tidak seirama, ada irama yang loncat. Kita sebut, hit-bit. Atau jantungnya diem dulu, tiba-tiba, iramanya jadi mendadak cepat, atau mendadak, telah. Nah, itu tuh berarti udah tanda, dia listrik jantungnya di jantung. Nah, itu harus rekam jantung. Oh, harus rekam. Kalau memang, dia sering berkebar. Seperti itu. kalau sering. Oke. Dan kalau, ya, sakit tangan dinginnya, itu tuh sebetulnya tidak spesifik di jalan. Jadi, nggak selamanya, kalau misalnya tangannya sering berair, wah, saya sakit jantung. Tidak juga. Karena ada orang yang gampang cemas, gampang cemas, gampang sering takut-takut lah. Kadang-kadang, ngedengar suara ambulan, mobil jerasa, katanya takut. Betul. Itu juga. Bisa cemas. Jadi, nggak selesai. Gitu. Gitu. Tapi, tapi kondisi cemas, kondisi seperti itu, bisa memicu jantung, jadi nggak baik nggak sih, Kak? Bisa. Nah, itu dia dong, permasalahannya. Oh, bisa memicu dong? Oh. Jadi, ada satu tipe gagal jantung yang ekstrim. Kasusnya jarang, tapi memang bisa terjadi. Namanya, broken heart syndrome. Nah, ini tuh sering dipakai di sinetron tuh. Di sinetron, pernah denger ya, ada orang tua, ibu-ibu, denger, anaknya telepon, terus udah gitu, anaknya misalnya, memberitakan suatu kabar yang buruk. Misalnya, anaknya yang cowok, meninggal di, medan perang. Langsung ibunya megang gada, sakit. Ya, terus udah gitu, bukan. Itu tuh ada, broken heart syndrome. Oh, memang bener ya dok ya? Memang ada. Saya pikir lebay, namanya juga sinetron, dramatisir. Alah, masak sih, ternyata memang bener ya dok ya? Oh, ternyata itu ada. Oke, nah maka. Karena kasusnya jarang sekali. Oh gitu, kasusnya jarang sekali. Tetapi bisa terjadi, maka kemarin, seperti kondisi-kondisi yang kita ada, penekanan dan lain sebagainya, itu kayaknya juga akan cukup bahaya ya. Akan cukup bahaya gitu kan. Oke, dok, kalau kolesterol tinggi, itu juga lama-lama akan memicu ke jantung ya dok? Ini dok pertanyaannya. Ya, jadi yang tadi yang saya sudah sebutkan ya, penyebab gagal jantung, paling sering itu adalah koroner. Jantung koroner, yaitu pembuluh darah koronernya, lama-kelamaan tersumpet tuh, sedikit demi sedikit, oleh kolesterol yang rumpuk situ. Apalagi kalau orangnya merokok, sumpetannya tambah lama, tambah cepat bertumpuk. Alhasil, udah kesumpet, pembuluh darahnya total, album tuh, ya pompa jantungnya otomatis turun, karena lototnya nggak ada yang kasih makan kan. benar-benar ya. Nah, itu ya. dok, apakah ada makanan-makanan khusus ya dok dok? Makanan-makanan khusus yang harus kita konsumsi, karena ini memang harus mulai dari waktu masih muda. Karena ternyata tadi, aduh gaya hidup itu, kalau saya lihat di slide dokter tadi, aduh menakutkan semua ya dokter, dari ada diabetes, diabetes, ada lagi kolesterol, dan lain sebagainya. Itu kayaknya semua berbahaya gitu kan. Apakah ada diet yang kita lakukan untuk mencegah agar nanti, dikelak usia menambah 20 tahun, 30 tahun lagi, itu kita akan aman gitu. Seperti dokter ini masih muda nih ya. Masih boleh juga menjaga, stamina-nya paling tidak, kayak dokter Ivan juga. Ada nggak sih dok kira-kira bagaimana gaya sehat untuk jantung kita? Diet jantung sehat itu sebetulnya sudah diteliti dari zaman dulu ya pak. Jadi kolesterol-kolesterol itu kan salah satu memang dia hanya berkontribusi 40% ya kalau dari makanan. Tapi kalau makanan kita itu terlalu sering bermak, gorengan, santan, kemudian yang minyaknya itu digoreng berulang-ulang tuh. Apalagi di Indonesia kan kalau gorengan tuh, minyaknya sampai hitam. Ceduh kan dah ya dok ya? Ceduh, ya betul. Ceduh kan dah. Jadi sanfet, itu saran berbahaya sekali. Dan itu yang paling sering. Jadi lemak jahat atau LDL, kolesterol. Itu yang boleh mengep di dalam kebulu darah. Jadi semua yang seperti itu singkirkan. Boleh makan, tapi kalau boleh pakainya ya olive oil atau kanola oil dan digorengnya satu kali. Nah, kedua, dietnya harus tinggi vegetable ya, tinggi sayuran biar kayak serang. Seperti itu. Kemudian, juga buah-buahan itu penting juga ya. Karena kita tuh nanti dari buah-buahan dan sayuran itu kita harus yang tinggi juga lemak baiknya. Seperti alkohol, yang kayak omega-3, omega-6, seperti itu, PUVA, polyanthrolysis, seperti itu. Itu yang terbukti sih yang berguna. Oke, baik. Nah, itu dia ya. Oke. Dan pastinya bagi pasien yang saat ini Anda ternyata di rumah juga mengalami masalah yang seperti itu dan harus mencoba apa ya, rawat karena nggak berani jalan, nggak berani keluar rumah. Aduh, takut. Seperti tadi yang mamahnya ada masalah. Rumah sakit, pasti dirasa juga menyediakan home care-nya. Nah, dokter Ivan nih pastinya dok ya untuk menjelaskan untuk home care-nya. Apakah home care-nya kayak tadi ini? Ini karena yang tadi WhatsApp itu berarti dokter jantung bisa diundang untuk cek ke rumah nggak sih? Dokter Ivan, silakan dok. Ya, mungkin kalau dokter Harry mungkin waktunya udah nggak ada ya untuk ke rumah ya. Nanti bisa dibantu sama tim home care kita ya. Nanti bisa dilingkan ya. betul untuk tim home care kita itu nanti bisa menghubungi ke 0889 3526 044 ya. Dimana nanti kita juga bisa laporin kalau misalnya pengen dikonsulin nih ke dokter Harry, boleh nanti kita bantu konsulin. Jadi kalau mau tanya-tanya, kok kurang serak rasanya, kurang kurang sip, nah itu nanti kita bisa bantu konsulkan ke dokter Harry. Nanti pasti kok dokter Harry akan bantu teman-teman kita ini untuk menjaga jantungnya lebih baik lagi. Oh gitu. Dok, tadi nomor teleponnya berapa dok? Home care-nya dok? 0889 3526 044 Oke. Ya, saya ulang lagi karena ada yang tanya nih. 0889 3526 044 atau hubungi saya nanti ya. Gak apa-apa hari ini saya jadi asistennya dokter Ivan dan dokter Harry. Tenang aja. Jadi silahkan aja bisa mungkin kondisi seperti ini ada dokter yang nanti akan datang dan akan dikonsulkan dengan dokter jantung yang pasti seperti itu di kondisi kayak gini. Karena memang susah sekali kalau mengajak orang tua alasannya takut kalau ke rumah sakit. Nah, ini ada lagi. Dok, nenek atau orang tua saya itu memang ada jantung tapi benar seperti yang tadi disampaikan saya dengarkan dari tadi kalau di rumah sakit itu memang tidak mau. Memang belum begitu berbahaya. Apakah ada saran untuk rawat di rumah dan seperti apa caranya bisa membawa orang tua ini mau konsultasi secara rutin dengan baik. Nah, ini pas ini dua dokter akan menjawab pertanyaan. Dok, ada jantung tapi kok kurang spesifik ya mungkin seperti apa belum begitu parah-parah masih oke. Tapi setiap masuk rumah sakit ngeri takut. ya dokter hari dulu deh ya mungkin ada saran bagaimana untuk mengajak atau gini ayo ketemu sama dokter hari dokternya menyenangkan masih muda gitu kali ya dok ya. Oke, jadi Mbak Emma sebetulnya yang paling penting untuk pasien jantung ya tadi yang disebut kau sudah didiak proses sakit jantung itu tidak mungkin lepas dari obat. Karena obat-obat yang dikonsumsi itu adalah mengurangi tekanan yang dihadapi oleh jantung. Supaya jantungnya diserahat sebetulnya. Tidak terlalu terahat berbanyak. Karena kan pompanya sudah tadi turun ya. Jadi kalaupun tidak bisa ke dokter di rumah sakit karena takut ya. Kan dulu tuh ya bahkan Pak Anies aja sampai ubah nama rumah sakit jadi rumah sehat ya supaya pasien tidak takut ya. Betul. Tapi ya apa nama dan paradigma rumah sakit itu emang sudah takut ya. Jadi kalau takut betul kunjungannya nanti ke klinik saja ya atau ke puskesmas yang ada dokter keluarganya sekarang kan ada BPJS tuh ya kesana gitu seenggaknya akan dipiksa oleh dokter nanti untuk dilihat apakah obatnya masih cocok masih itu-itu saja yang dikonsumsi apa ada obat tambahan begitu sih. Oke baik jadi ya memang harus diawasi berarti ya untuk minum obatnya ya dok ya Betul. Gitu ya memang memang benar sih karena kadang capek juga minum obat terus-terusan gitu nah capek banget terus harus dibanggitkan semangatnya tapi ya memang tidak apa-apa tentang harus begitu paling tidak ya dokter Ivan tambahkan dokter Ivan dokter Ivan silahkan tambahkan dok ya kalau takut ke rumah sakit takut ke klinik gak mau ke dokter ya biar dokternya ke rumah aja baiklah gak masalah nanti biar dibantu oleh tim kita ada saya ada dokter Nada ada dokter Benita ada dokter Ayu dokter Evan dokter Piyo banyak dokternya nanti tinggal dipilih mau yang mana mau yang laki yang perempuan ada dan nanti kondisinya apa pasti para dokter itu akan mengkonsulkan ke dokter dokter spesialisnya juga ya dok ya tinggal nanti tahap berikutnya oke nah ini seperti ini kalau memang terlumonde gak usah takut nanti kita bisa koordinasikan juga dengan IGD untuk nanti pasien itu rawatin seperti itu oh gitu ya ya itu mungkin satu-satunya cara untuk kalau takut dibawa langsung dijemput aja ya dok ya kalau takut dibawa langsung dijemput aja seperti itu ya oke dijemput paksa ya dijemput paksa gitu ya oke baik dokter Hari terima kasih untuk hari ini saya memang ada gagal jantung dok tapi puji Tuhan teratasi ya tadi harus rajin minum obat harus rajin semuanya dan saya juga rajin untuk kontrol tapi sekali-sekali kepingin kontrol sama dokter Hari bisa melihat seperti yang disampaikan tadi ada saran gak dok untuk makanan memang jujur saya itu masih belum bisa mengurangi gorengan walaupun sedikit aduh ya sedikit ada saran untuk makanan yang bisa saya konsumsi dan buah apa yang tepat selain vitamin yang diberikan oleh dokter iya ya ini bagus nih berarti ya dok ya jadi yang penting itu kalau pasien-pasien gagal jantung ya seperti ibu ini ya udah tahu bahwa dia gagal jantung dia mencoba nah paling sering memang ditanyakan itu makanan nah karena ya namanya orang apalagi orang jawa ya bu kadang-kadang makanan gak ada gorengan atau gak ada kerupuk tuh kayaknya gak makan gitu ya jadi tadi yang seperti saya sudah sampaikan boleh sebetulnya makan gorengan tapi minyaknya kita pilih gitu ya minyaknya goreng sendiri aja di rumah gitu yang gorengnya cuma satu kali pakai minyaknya minyak kanolah minyak olir minyak jagung ya yang cuma satu kali seperti itu yang kedua untuk makanan-makanan yang tadi kalau mau makan yang misalnya seperti santan seperti itu masih boleh boleh tapi ya dibatasi misalnya seminggu ya cuma satu kali seperti itu sisanya makan yang lebih sehat lah betulnya orang-orang Indonesia juga semua menu-nya tuh kerataan yang sehat itu juga enak kan kalau orang Sunda ada lopek gitu ya orang Jawa ada pecel seperti itu kan ya itu lama deh dok ya cuman ya kalau misalnya makan pecel itu kan maksudnya kacang-kacangannya ya pas dia diolah tolong pakai yang benyaknya satu kali pakai seperti itu oh gitu aduh dok makan sampan paling tidak seminggu sekali itu bagus jangan banyakan aduh yang tiap hari makan sampan itu berarti danger ya dok ya minggu sekali cukup gitu kan nah itu danger nah bagi Anda yang mungkin ada masalah dengan jantung ya memang harus berhati-hati lah paling tidak untuk bisa menjaga ya untuk bisa menjaga dengan lebih baik lagi yang pasti seperti itu baik dok anak saya lahir memang ada kelainan jantung akan dioperasi nanti di saat usia dia sudah agak besar tapi saya punya target sekitar 9 sampai 10 tahun usianya nah selama dia masih 1 tahun 2 tahun begini langkah apa yang harus diambil ya dok untuk dilakukan di rumah ya kelainan jantung bawaan itu ada berbeda-beda ya agak lain jatuhnya dengan gagal jantung tapi kelainan jantung bawaan itu tidak diobat bikin itu darah itu nyampur dari kiri ke kanan kanan ke kiri seperti itu karena sekatnya biasa sekat jantungnya tidak terbentuk sempurna saat kita apa pas sejanin nah karena itu biasanya harus ditunggu dulu sampai bayinya cukup ya untuk usia ketika dia menghadapi operasi karena operasi itu juga stressful ya buat tubuh kita nah tapi jangan ditunda juga kelamaan karena semakin jantung kita berdetak itu selalu ada kebocoran nah semakin kita berdetak semakin lama berarti kebocoran yang diterima oleh jantung akan semakin berat jadi jangan juga di delay-delay ya bu ya sampai terlalu lama karena kelainan jantung bawaan itu ketika ditangani semakin cepat ya akan semakin baik seperti nanti pulih seperti jantung orang normal jadi kalau biasanya mungkin saya nggak tahu ya ini kelainan jantung bawaannya ASD PSD atau PDA atau yang lain yang lebih kompleks nah itu harus dikonsultasikan dengan dokter dan dokter pasti memberitahu oh umur sekian bu nanti operasi ya gitu jangan lewat kalau bisa gitu emang kadang orang tidak tega jangan deh tapi dokter pasti sudah berpikir yang terbaik lah ya yang terbaik yang bisa diberikan paling tidak seperti itu ya seperti itu dok satu lagi pertanyaan saya banyak pertanyaan ini tapi satu lagi pertanyaan ya dok dok apakah orang gemuk itu pasti akan mengalami masalah dengan jantung karena saya ada anak sudah usia 20 tahun berat badannya memang over dok tapi untuk dikasih tahu memang agak susah sekali saya ingin bawa ke dokter orang sehat kok dibawa ke dokter tapi untuk efek kedepannya akan pasti ada masalah dengan jantung ya bagaimana untuk terapi yang terbaik agar tidak terjadi obesitas karena kalau saya melihat dokter sampaikan wah bisa jadi degel jantung nantinya terima kasih dok ya jadi ya obesitas itu ya kalau dulu zaman dulu ya obesitas itu masuknya ke dalam salah lifestyle ya karena dia makannya itu kalorinya kelebihan nah jadi banyak-banyak ditumpuk akhirnya jadi obes nah tapi paradigma lima tahun terakhir obesitas sendiri sudah berubah jadi penyakit gitu jadi betul kenapa orang obesitas ini harus diberantas istilahnya obesitasnya ya nah itu karena ketika lemak di dalam lemak di dalam tubuh kita itu semakin dia bertumbuk semakin banyak ini saya lemak aja butuh dikasih makan kan nah otomatis pembuluh darah itu akan terbentuk ya pembuluh darahnya tapi yang kecil-kecil tuh nah pembuluh darah yang kecil-kecil tapi panjang dan terbentuk seperti ini ini akan memicu jantung itu kan harus mompanya sampai ke ujung-ujung begitu tuh akhirnya tekanan darah tuh lebih sering naik pada orang-orang obes gitu tadi balik lagi kalau tekanan darahnya naik sejak awal nih ya otomatis jantungnya mompanya akan sering terar nah kedua sel-sel lemak seperti ini juga sel-sel lemak di bawah kulit itu nanti yang numpuk juga selain sel-sel lemak jahat adalah triglyceride triglyceride itu nanti bisa dikonversi dia jadi gula ya kalau gula kebanyakan nanti insulin dalam tubuh kita pabriknya gak cukup akhirnya diabetes nah diabetesnya nanti geser yang biasa diabetes jadi umur 55 nanti geser ya kejadian di umur 30 35 40 diabetes of the young nah itu juga nanti ujung-ujungnya ya merusak juga pembuluh darah jantung yang jantung koroner di usia muda gagal jantung juga begitu jadi sebisa mungkin ya cuma satu kalau untuk ngobatin obesitas ya itu perubahan gaya hidup di berantas ya dok iya betul di berantas gitu ya iya berarti itu namanya obesitas bukan diabetes of the young gitu disampaikan terus jantung itu ada broken heart syndrome waduh jadi saya dapat ilmu lagi nih ya jadi bukan menakut-nakutin tetapi demi kesehatan kita akan lebih baik jadi pengertian membuat kita itu jadi tambah pinter paling tidak seperti itu ada banyak hal yang tidak tahu jadi kita jadi tahu lah gitu dokter Ivan sebelum kita menutup ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nanti dokter Hari juga akan memberikan pesan sehatnya untuk kita semuanya silahkan dokter Ivan terlebih dahulu kalau dokter Hari ngasih pesan sehat saya ngasih pesan sponsor aja oh iya betul dok pesan sponsor jangan lupa untuk check up nanti kita ada tadi ada tiga dokter dokter Hari dokter asus Faisal sama dokter Alisopirin untuk jantung kalau mau periksa eko atau periksa kimia jantung untuk dicek itu sebenarnya benar ada gagal jantungnya apa enggak itu kita juga ada pemeriksaan NT-proBNP itu juga bisa digunakan untuk melihat apakah ada kerusakan dari jantungnya apa enggak kemudian juga kita bisa eko ya eko tadi untuk jantungnya menyesuaikan nanti dijadwalkan langsung pada saat pendaftaran seperti itu gaya nya 560 ribu aja oke dok satu lagi untuk medical check up itu bisa enggak dok berarti juga mau cek untuk jantung gitu medical check up lengkap gitu oh bisa banget tapi kalau medical check up enggak termasuk eko berarti kalau medical check up mulai 420 ribu sudah komplit sama pemeriksaan laporan pemeriksaan ternyata oke baik ya terakhir kita mendengarkan pesan sehatnya dari dokter hari silahkan dokter kalau saya sih cuma satu ya mbak mengingatkan bahwa sayangilah jantung anda ya karena itu enggak ada gantinya cuma dikasih satu sama Tuhan on the deal nya susah enggak gitu betul dok ya betul dok itu tadi kalau lihat PPT nya dokter hari tadi ngeri juga ya ada yang hidup kita itu memang perlu dimodifikasi ada yang tidak bisa dimodifikasi itu lain karena itu on the deal nya cuma dari Tuhan jadi spare part nya itu benar-benar ori enggak ada duanya jadi enggak ada makanya dijaga dirawat yang baik ya dok ya oke dan masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita hadirkan kita bacakan ya karena waktu juga kayaknya dokter Ivan mesti menjadwal lagi kapan lagi dengan dokter hari ini ya senang banget ngobrol teman dengan beli terima kasih dokter Ivan terima kasih dokter hari akhir kata saya Egna dengan dua dokter hebat dokter hari pribadi dan dokter Ivan mohon diri dari hadapan Anda dan sisi ruang dengar Anda selamat menikmati terima kasih